Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kita kembali lagi membahas mengenai perang-perang yang saat ini terjadi di Timur Tengah Antara Kubu Hamas dan Kubu Israel Banyak orang yang salah mengartikan Israel Banyak orang menduga kalau Israel itu Kristen Padahal Israel itu adalah bangsa Yahudi Ini bagi kamu yang belum paham, perlu kamu ketahui bahwa Israel itu adalah bangsa Yahudi Bukan bangsa umat Kristen Bahkan umat Kristen yang ada di Israel itu hanya sekian persen Cuma 2-5 persen doang Tidak banyak Sedangkan umat Islamnya itu sampai 20 lebih persen di bangsa Israel Dimana Tim Ratu Adil melakukan prediksi perang yang terjadi antara Pia Hamas dan Israel Perang kali ini adalah perang yang paling parah Perang yang paling parah daripada tragedi-tragedi sebelumnya Karena perang kali ini Pia Hamas mampu menjebol Iron Dome kebanggaan Israel dan mampu membunuh ribuan seribu lebih dari bangsa Yahudi Bangsa Israel Dan Hamas mampu membangunkan singa yang sedang tidur Hamas membangunkan harimau yang sedang tidur Hamas membangunkan kemarahan Israel Padahal imannya Israel itu adalah imannya Musa Nyawa dibalas dengan nyawa sampai tuntas Israel akan membasmi Akan memburu Hamas sampai ke seluruh penjuru dunia Tidak ada satupun bangsa Satupun umat Atau satupun negara yang ditakuti Israel Tidak ada satupun negara yang ditakuti Israel di seluruh dunia ini Israel itu imannya iman Musa Dia itu tajam Israel bisa menjadi pendendam Ketika dia benar-benar dibuat dendam Dan Israel benar-benar mengincar Hamas sampai Hamas itu luluh lantah Sampai tiada lagi pihak Hamas Karena pihak Israel sangat-sangat marah atas kematian banyak warganya Dimana pihak Hamas ini Ini adalah golongan umat muslim Militan umat muslim yang ada di Palestina Dimana ini merupakan kubu politik permainan politik Ada dua kubu yaitu Hamas dan Fatah Kalau Fatah itu menggunakan cara damai Perundingan damai Sedangkan Hamas itu menggunakan peperangan Genjatan senjata Selama ini Israel tidak pernah Terlalu memperhatikan Hamas Keinginan Hamas untuk perang terus-menerus dengan Israel Tidak terlalu diperhatikan Israel Tapi kali ini Israel benar-benar memperhatikan pihak Hamas Karena pihak Hamas yang sudah melampaui batas Dan diprediksi bahwasannya perang antara Israel dan Hamas Itu sampai tahun depan Bisa sampai 2024 Karena apa Perang yang kali ini terjadi Ini menimbulkan suatu Luka hati yang sangat dalam Israel itu tipe bangsa yang Kalau dia tidak dijarak Kalau dia tidak dimulai terlebih dahulu Dia tidak akan memulai Israel tidak akan menyakiti Kalau dia tidak disakiti Bangsa Israel itu seperti itu Israel tidak mau menyakiti Kalau dia tidak disakiti Israel tidak mau membunuh Kalau dia tidak dibunuh Israel tidak mau melukai Kalau dia tidak dilukai Itu bangsa Israel itu dari dulu seperti itu Dan Tentunya pihak Hamas Ini nantinya juga akan menyeret Kaum Islam di seluruh dunia Karena Hamas itu adalah militan Islam Maka dia akan menyeret nama Islam Dan bodohnya orang-orang yang pikirannya masih terlalu dangkal Bodohnya apa? Kalau mereka ikut-ikutan ikut campur dalam perang itu Karena apa? Ini bukan Awalnya ini bukan masalah agama Ini masalah wilayah Antara Palestina dan antara Israel Dimana Palestina memiliki dua kubu politik Yaitu Hamas dan Fatah Dan Hamas ini Dia melakukan kesalahan besar Yang membuat kemarahan Israel Ini perebutan wilayah Karena Memang secara garis jalurnya Itu memang sebenarnya secara keagamaan Memang tanah Palestina itu milik Israel Hanya saja karena ada konflik Yang terjadi di dahulu kala Yang membuat konflik itu berkepanjangan sampai sekarang Bahkan Israel dari dulu Itu dibenci oleh negara-negara Islam Dari dulu Banyak negara-negara Islam Yang membenci negara Yahudi ini Negara Yahudi ini Israel ini Dibenci negara-negara Islam Di seluruh dunia Termasuk Indonesia Itu membenci Bangsa Israel Karena Indonesia Mayoritas Orangnya itu Islam Dimana Orang-orang Islam Menilai karuk Bangsa Israel Bangsa Yahudi itu kejam Sedangkan Sedangkan Kalau dipikir-pikir Antara kejam dan tidak Pihak Yahudi Dan Hamas itu sama-sama saja Hamas juga kejam Yahudi juga kejam Kalau dibilang kejam tidak kejam Yang namanya perang itu pasti kejam Pihak Israel Pihak Yahudi Itu membunuh Dan pihak Hamas itu juga membunuh Sama Kalau dibilang kejam tidak kejam Dua-duanya sama-sama kejam Dua-duanya sama-sama kejam Antara Israel Dan Hamas Hanya saja Bedanya Kalau Hamas itu nantinya Akan menyangkut Pautkan Islam Sedangkan Israel Karena Israel Israel hanyalah Satu-satunya Bangsa Yahudi Di seluruh dunia Israel Tidak akan bisa Menggunakan Nama Yahudi Untuk menyeret Yang lainnya Karena apa? Jumlah Yahudi Dibandingkan jumlah Islam Kalah telak Islam jauh berkali-kali lipat Daripada bangsa Yahudi Walaupun seperti itu Setidaknya Bangsa Israel Itu memiliki Alah Yahweh Alah Yahweh Dikenal sebagai Alahnya bangsa Israel Dimana Alah Yahweh ini Adalah penjaga Bangsa Israel Tanpa persetujuan Alah Yahweh Bangsa Israel Tidak akan hancur Bila mana Hamas Akan menyeret Islam Di seluruh dunia Untuk memerangi Israel Dan menghancurkan Israel Bahkan mengutuki Israel Maka Israel Akan memohon Pertolongan Dari Alah Yahweh Penjaga Israel Alah yang tunggal Yang Esa Dimana Yahudi Dia tidak Mengandalkan Manusia Israel Setelah dia Memohon Kepada Alah Yahweh Israel Tidak Mengandalkan Manusia Tapi Israel Mengandalkan Allah Karena Israel Tahu Kemenangan Israel Hanya Ada Dalam Genggaman Allah Sekali Alah Yahweh Benar-benar Mau menunjukkan Mujizatnya Atas Israel Maka Israel Dalam sekejap Menang Dan bahkan Kalau Alah Yahweh Mau menghancurkan dunia Sekalipun Dalam sekejap Dunia akan Hancur Dan kalau Alah Yahweh Ingin Mencoba dunia pun Dalam sekejap Pencobaan Seluruh dunia Akan Terjadi Seperti Wabah Corona Wabah Corona Wabah Corona Adalah salah satu Wabah Sebagai pencobaan Atas manusia Di seluruh Belan dunia Dan itu semua Atas izin Alah Yahweh Tanpa izin Alah Yahweh Corona Tidak akan Pernah ada Semuanya Ada Karena atas Izin Alah Yahweh Kalau orang Islam Bilang Mereka mengandalkan Allah Memang benar Mereka mengandalkan Allah Tapi mereka Mengandalkan Jumlah mereka Sendiri Mereka jauh Lebih mengandalkan Jumlah mereka Sendiri Karena orang Islam Menggunakan Perkumpamaan Satu lidi Satu lidi Itu rapuh Dan mudah Dipatahkan Tapi bila Banyak lidi Diikat Bersatu Maka Tidak kuat Jadi mereka Fokus pada Jumlah Fokus pada Jumlah Umat Mereka Karena Semakin Banyak Jumlah Umat Mereka Maka Akan Semakin Banyak Untuk Mempengaruhi Mereka Dan Untuk Mendorong Mereka Ikut Dalam Perang Jadi Orang Islam Itu Akan Menggunakan Jalur Agama Untuk Berperang Bahkan Akan Menggunakan Jalur Agama Untuk Berpolitik Sedangkan Di Dalam Yahudi Agama Hanya Dipergunakan Untuk Sarana Ibadah Agama Agama Itu Adalah Sarana Ibadah Peribadahan Dalam Hubungan Kemanusiaan Dan yang lainnya Kita Masih Memiliki Jiwa Manusia Jangan Jangan Dikit Dikit Gunakan Agama Kalau Nanti Dikit Dikit Menggunakan Agama Agama Akan Digunakan Sebagai Taming Dan Agama Akan Kesannya Negatif Maka Dari Itu Alah Yahweh Akan Selalu Melindungi Bangsa Israel Sampai Akhir Zaman Dan Pemperangan Antara Bangsa Yahudi Dan Islam Ini Sudah Diramalkan Entah Dalam Hadis Nabi Entah Dalam Hadis Nabi Muhammad Atau Dalam Al-Kitab Atau Dalam Al-Quran Atau Dalam Kitab-kitab Lain Itu Sudah Benar-benar Menunjukkan Ramalan-ramalan Akhir Zaman Yang Akan Terjadi Di Zaman Zaman Ini